Hai Oke selamat malam ya jumpa lagi nih ini saya kiriman jual dari Surabaya Surabaya itu letaknya di timur Indonesia tapi bukan bagian timur ya bagian Jawa Timur ada dua ini kirimannya 12 ya kita yang biasa dulu terbatu ya kalau kirim pokoknya setengah steryofonnya itu full ya jangan setengah 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 setelah steryofonnya kemarin semoga kembalinya ke sana amannya saya taruhi dulu ke ini kan selesai setelah komponnya enggak dibawai kan stok nah begini ada setelah komponnya ya tulisannya adalah mesin nomor sepuluh satu kasus satu mati total dua jarum jahit kalau berhenti tak mau ngangkat sehingga kain yang dipodir sobek jadi mesinnya mati total mari kita lihat bersama-sama mesin sepuluh mati total bukan mesin dari awal ini mati total ini sepuluh mati total kalau misalnya diangkat-angkat ini adalah penyakit yang simpel sebetulnya amal sekali akan disanapun bisa dicoba sendiri dengan cara mengirimkan ke sini kita coba ya kalau listriknya turun dan ini bukan sedang mati total tapi konsumsi kalau tidak dari kotornya begini daun kotor sekali nih ya tidak ada jenis apa-apa ya supannya berat ini mati total nanti kalau sudah simpel saja tapi kita harus melihat dulu ya maksudnya kenapa apakah dia dia memang mati sakit atau tiga Oh ini pakai cembing kiri ini ya nanti buat ngetes lah nggak apa-apa oke kita taruh dulu disini ya seperti biasa kita masih kita baca eksekusi ya ya cepet kalau mati total terus tadi bilang masih harga kalau misalnya kalau misalnya sudah diampat pakai jalur oke nanti diganti banyak-banyak diganti lumayan lumayan kalau semua tukang service seperti inilah gembira sekali Oh kotor sekali ini kemarin ada salah paham sebetulnya salah paham begini saya bilang masih masih harga kalau misalnya setuju saya lanjut perbaikan kalau tidak setuju maka saya persilahkan untuk komplain kelebit jualnya ya oke karena ini masih ada dari saya gitu ya biasanya saya itu kenakan tarif itu ada sedikit bertambah gitu kayak semacam dendam gitu ya tapi bukan dendam sih semua sekedar ya bisnis-bisnis kita tetap apaan aja sih kalau ini kalau servis apaan aja saya bilang ini yang rusak-rusak mau ganti-ganti kita mau kembali mesin mati total memang sesuai dengan VAP-nya ya berita apa pemeriksaan saya bahasanya kaya kuasa intelijen maka kemarin kamu saya kontrol sekaligus karena patah hati saya ditolak punya wanita kemarin jadi terpaksa saya otom cepat kalau kemarin saya nemak wanita lagi ditolak lagi sepul gundur ya cuma rasanya satu dua dua punya istri apa sih mau jadi masalah kalau orang udah tua itu kan yang penting kan justru perempuan tuh bodoh sekali penulis yang dibilang justru kalau yang sudah tua itu udah perakaman nggak perlu dilakukan lagi pengen aja kemana lagi jadi sudah tidak dilakukan aja kita mendekatnya videonya ya biar ada namanya Syahdung terlalu jauh ya nanti digerai bentuk style lu tidak begini ya mana ada jopeng kemana jopeng kemana jopeng kok ada ambil lopeng kuning nggak jemaah oh ini obeng kuning disini obeng miru disini siapa yang disini jadi pendek oh ini panjang tapi yang baru-baru ini yang panjang-panjang yang yang lama-lama emang pendek karena kayak kita langsung buka aja ya biasa di akas ini ya atau yang dibuka belakang dulu itu nggak apa ya buka belakang dulu ya buka nggak apa ya ada kunci ini sih sebetulnya tapi mau kalau untuk belakang kalau ada kunci oh iya saya sedang ujikan emang mau karena kasusnya ada mati toren jadi kita buka dalam belakang sebetulnya kalau buka belakang itu duluan itu tidak ujiannya tidak terlalu berbeda dengan buka depan ini 10 mati total oke kotor sekali sih ya saya ya mesinnya yang dari customer yang ini itu kotor sekali ya kotor banget gitu kotor sekali kotor banget ini jadi kalau malam-malam saya nggak siap itu tidak bisa karena harus dibersihkan dulu gitu jadi mungkin disana perlu kompresor kali ini jadi seminggu sekali disemprot gitu tapi yang dia bilang adalah jarumnya nancep di bawah tidak mau naik simple itu ini sudah ngancuk tapi ini hati-hati ya kalau megam begini yang posisi mesin mati ya hati-hati ya itu kadang-kadang ini masih tersimpan cinta yang sejati gitu sudah sejati maksudnya kayak semacam setrum gitu ya jadi pelanggan saya yang ceritakan sama saya sudah biasa kalau tidak setrum gitu tuh biasa maksudnya nggak kan kayak gitu tapi peranggan saya di 50 waktu itu saya mau coba betulkan sendiri saya bilang ya buka aja gitu cek 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 udah dicampur semua dari listriknya sudah mati mesinnya nah kok dia apa satu ini ya memang kalau kondisi konslet begitu nah kita harus buang dulu harusnya seperti ini gini nah seperti ini kalau udah begini itu tidak ada cek begitu berarti dipegang gini aman tapi kalau misalnya begini belum ceket lah nah kalau dia mati total biasanya dan kalau misalnya gasrut ya nggak gasrut begini ini saya juga bingung kalau begitu sih kurang ajar gitu loh kalau gitu yang lihat video ini ini mati total ya jadi ini kita lihat dulu biasanya sih pada meledak kalau yang kemarin meledak loh yang dari banjar negara itu kirimu benar-benar meledak pecah-pecah disini komponennya itu pada meledak semua ini kelihatannya mulus mulus tidak ada luka sedikit pun tapi mudah ya saya akan ambilkan dulu yang baru oke yang baru saya cari dulu yang kodenya 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 akan ambilkan kodenya ada kode-kode tertentu disini lape saya pul haruslu hafal dulu kebetulan ini adalah bode ya Hai ini berbeda kita ya Hai saya coba dulu kita nyarakannya ini sudah menyala ya oke ini sudah menyala terus tadi keluhan dia bilang adalah naik ya jalannya tidak mau turun jadi ini saya akan jelaskan kenapa mesin ini bisa mati total gitu ya ini penyebabnya adalah dari dinamokotor yang biasanya kecipretan dari serpihan besi gitu jadi ada besi masuk ke sana terus dikena diri tembakkan dia konslet sebetulnya konslet set itu langsung mati ya saya sudah pernah uji coba soalnya dengan cara dikasih cairan sedikit disini pun langsung mati total mesin gitu ya itu sih mau uji coba yang tepangan pun saya juga habis itu menyesal dan berjanji kita mau ulangi lagi Masa Allah jadi kita nantai ke topik ini ya dari ganjaran cowok ini jadi mesin kotor sekali seperti ini ya jadi usahakan itu kebersihan itu ada ada kotornya yang seperti ini kita tidak tahu dengan begitu banyak seperti ini ini adakah diesel buku ini ada yang manduk besi itu terlihat dulu ya tapi terus tadi dia ada keluhan ini ada keluhan ini ada keluhan jarumnya tidak mau naik ini adalah tekanan ini tekanan ini karetnya karena berat karetnya ini mengalami semacam mulut tidak simpang ya ini saya pegang nih ini agak kenceng ya saya putar lagi ini agak gendol sedikit ini agak menengah ini kenceng banget jadi kayak rantai itu kalau dimotong tuh kenceng nggak nggak stabil jadi ini kadang bunyi keok-keok ini bisa bikin mesin malah dia berhenti berhenti jadi nanti saya akan hancurkan untuk ganti banyak ini ya ganti pol suplai ganti sekoci karena sekoci udah kena jarum ya ini menurut tata-tata para ahli servis harus diganti gitu walaupun kadang bisa sendiri di lainnya tapi ini menurut servis yang tergantar itu kayak di pengang-pengang resmi itu harus diganti tidak ada istiran dilem apalagi pasis ini merotarinya sudah tidak ada tahanannya ya nanti dicap ulang kembali semua setelannya tapi besok saya kerjakan besok ya karena ini kebetulan kotor sekali gitu kita akan buka yang satunya jadi yang penting kita udah tahu ya problemnya adalah seperti ini ini power supply ini power supply sudah diganti terus kemungkinan ini nih karet ini nih karet ini karet ini tentunya nggak stabil ini tapi nanti saya akan cek ulang sama konfirmasi nah ini nanti saya cek ulangnya apakah dinamanya itu nggak konsulat ya kalau itu mati total ini karena keluhannya ya seperti yang tadi ditulis mati total dan jarumnya tidak mau naik jadi dikenanya kainnya robek katanya ini lokas oke kita akan buka satunya lagi nanti kita tahu di meja sini ya oke segitu aja dulu ya tapi sudah tahu kan kalau mati total itu biasa dari POLSUPER tapi bisa juga dari main panik tapi dari POLSUPER selamat menikmati